151 Srek, Reuni. Tang San berkata dengan senyum masam. Menghadapi kemungkinan pembalasan dari gelar Douluo, bagaimana saya tidak bisa gugup. Penatua ketujuh dengan marah berkata, Dengan status saya, apakah saya akan membalas Anda? Itu, terserah. Saya katakan kepada Anda sekarang, saya mengambilnya kembali. Jika Anda setuju untuk bertaruh Anda harus menerima untuk kalah. Saya seharusnya tidak mengutuk Anda. Saya juga setuju Anda mengakui leluhur dan klan Anda. Petik 2 Mendengar kata-kata ini, Tang San sebaliknya menatap kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap mata tetua ketujuh. Apa yang kamu lihat, jika kamu setuju dengan taruhan yang harus kamu terima untuk kalah, Tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Garis miring terbalik petik 2 Selesai mengatakan ini, tetua ketujuh tidak tinggal lebih lama, berbalik dan pergi. Dalam beberapa batas dia sudah menghilang dari pandangan. Saat ini, Tang San menemukan bahwa penatua ini tampaknya tidak begitu tidak menyenangkan. Karakter, berani mencintai dan berani membenci, justru membuatnya semakin disukai. Tatapannya beralih ke Tang Xiao dan para tetua lainnya, tetua kedua menganggup ke Tang San. Kami akan menepati janji kami. Anda menang dalam kontes barusan. Kami akan mengizinkan Anda untuk mengenali leluhur dan klan Anda. Tang San agak tergerak bertanya. Kalau begitu bolehkah saya mempersembahkan korban kepada kakek? Mendengar kata-kata ini, wajah beberapa tetua semuanya tampak agak suram. Jelas mereka semua memikirkan keengganan Master Sekte lama pada saat kematiannya, tetapi tetua kedua masih mengangguk. Kamu mungkin tidak. Karena kesalahan ayahmu, kamu masih tidak memiliki kualifikasi untuk mempersembahkan pengorbanan kepada yang lama, Master Sekte. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membayar kesalahan yang dilakukan ayahmu, memberikan layanan kepada Sekte. Itu benar. Garis miring terbalik petik 2. Hati Tang San menegang, tetapi dalam hati dia masih menghela nafas. Lagi pula, ini sudah dianggap sebagai langkah pertama baginya untuk mendapatkan pengampunan atas nama ayahnya. Ya, saya berkata begitu. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk dapat mempersembahkan korban untuk kakek? Penatua kedua berkata, karena seperti ini, kami meminta Anda untuk melakukan tiga tugas untuk Sekte. Selama Anda melakukan tiga tugas ini, anggap itu mendapatkan pengampunan atas nama ayah Anda. Anda tidak hanya akan mengenali leluhur dan Sekte Anda, kami juga dapat biarkan ayahmu kembali ke Sekte lagi, untuk mempersembahkan korban bagi ketua Sekte lama bersamamu. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Tang San terkejut, tepi matanya langsung agak merah. Meskipun ayahnya tidak menyebutkan harapan semacam ini, Tang San tahu bahwa berpisah dari Sekte adalah rasa sakit yang abadi di hati ayahnya. Jika ayahnya bisa kembali ke Sekte, bisa mempersembahkan korban kepada kakeknya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kesempatan yang sangat membahagiakan bagi ayahnya. Untuk ayahnya, dan juga untuk Sekolah Langit Cerah, dia terikat tugas. Baiklah, saya setuju. Tang San menarik napas dalam-dalam, mengatur suasana hatinya. Dia harus menganalisis lebih tenang. Melirik Tang Xiao tanpa ekspresi di sebelahnya, Tang Xiao tidak mengungkapkan petunjuk apapun, dengan jelas menyetujui cara tetua kedua menangani berbagai hal. Penatua kedua tersenyum tenang, berkata, Saat ini tidak mungkin bagi Anda untuk menyelesaikan tiga tugas ini. Kami juga akan memberi Anda batas waktu yang sangat lama. Tugas pertama, dalam sepuluh tahun, kekuatan roh Anda harus menembus peringkat ke-80. Garis miring terbalik petik 2. Mendapatkan 20 peringkat dalam 10 tahun mungkin tidak sulit bagi Master Roh tingkat rendah jika mereka melakukan yang terbaik. Tetapi persyaratan penatua kedua adalah dari peringkat ke-60 ke peringkat ke-80. Rentang ini agak terlalu besar. Sangat banyak Master Roh akan merasa sulit untuk mencapai level semacam ini bahkan pada akhir hidup mereka. Apalagi dalam 10 tahun yang singkat. Tang San sekarang berusia 20 tahun, dalam 10 tahun dia akan berusia 30 tahun. Menembus peringkat ke-80 pada usia 30, di seluruh dunia guru roh, pasti akan menjadi peristiwa yang menakutkan. Baik, saya yakin itu bisa dilakukan. Tang San setuju tanpa ragu sedikitpun. Dia sudah melakukan terlalu banyak hal yang mustahil. Dia tidak peduli dengan yang satu ini. Penatua kedua mengangguk puas. Dia lebih menghargai keyakinan keras kepala yang terungkap di mata Tang San. Tugas kedua, Dalam 10 tahun, Anda harus membawa kembali kepala Spirit Hall judul Douluo. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, kami hanya menginginkan hasilnya. Garis miring terbalik petik 2. Murid mata Tang San berkontraksi. Membunuh gelar Douluo. Menarik napas dalam-dalam, dia sekali lagi memberikan anggukan tegas. Tatapan tetua kedua sekarang juga menjadi berat. Berbicara dengan suara serius. Tugas ketiga, kami mengharuskan cincin roh kedelapan Anda menjadi cincin roh seratus ribu tahun. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Jika dua tugas sebelumnya masih bisa digambarkan mungkin, maka tugas ketiga yang diberikan tetua kedua kepada Tang San dia merasakan dongeng. Bagaimana cincin roh seratus ribu tahun bisa begitu mudah diperoleh? Di antara gelar yang diketahui Douluo Tang San, hanya ayahnya dan paus tertinggi aulah roh bibi dong masing-masing memiliki cincin roh seratus ribu tahun. Apalagi, cincin roh seratus ribu tahun ayahnya masih berasal dari ibunya. Pertama apalagi menyebutkan betapa sulitnya membunuh binatang roh seratus ribu tahun, hanya menemukan binatang roh seratus ribu tahun sudah sangat sulit. Terlebih lagi ketika itu masih kemampuan roh kedelapan. Penatua kedua berbicara dengan suara rendah. Cincin roh keempat Anda sudah berada di tingkat sepuluh ribu tahun, cincin roh kelima Anda bahkan telah melampaui tiga puluh ribu tahun, cincin roh seratus ribu tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Saat mendapatkan cincin roh ini, selain itu sekte tidak akan membantumu, kamu dapat menarik dukungan dari kekuatan luar manapun. Kami hanya menginginkan hasilnya. Kamu memiliki sepuluh tahun. Dalam sepuluh tahun-tahun, kami harap kami dapat melihat Anda di sini. Apalagi dengan tiga tugas ini selesai. Jika Anda berhasil, dua tulang roh yang dikembalikan ayah Anda ke sekte juga akan menjadi milik Anda. Tidakkah Anda ingin membantu sekte itu menemukan kembali kemuliaan? Saya dapat berjanji kepada Anda sekarang bahwa, jika Anda menyelesaikan tiga tugas ini, Anda akan menjadi master sekte berikutnya. Hanya dalam posisi ini Anda dapat memandu Clear Sky School untuk menciptakan kembali posisinya sejak saat itu. Garis miring terbalik petik dua. Tatapan Tang San membeku, dia tahu bahwa dia pada dasarnya tidak memiliki margin untuk ditawar. Pertama-tama apalagi para tetua ini tidak mengizinkannya untuk tawar-menawar, apapun yang dia katakan juga akan membuat mereka memandang rendah dirinya. Baik, aku akan melakukannya. Tang San berbicara dengan gigi terkatuk. Dia harus menyelesaikan tiga tugas ini, untuk ayahnya, untuk dirinya sendiri, dan untuk sekte. Titik-titik-titik, kota Surgado, Akademi Shrek. Sama seperti lima tahun yang lalu, tidak ada yang berbeda dengan eksterior Akademi Shrek, tetapi fasilitas interiornya bahkan lebih sempurna. Lima tahun telah berlalu, dan tempat ini telah menjadi Akademi Master Roh Tingkat Lanjut yang dihormati dari Kekaisaran Surgado. Sejak Shrek Seven Devils mengungkapkan kecemerlangan mereka yang luar biasa dalam turnamen elit Akademi Master Roh Tingkat Lanjut Kontinental lima tahun lalu, mengalahkan banyak musuh yang kuat satu demi satu, terutama setelah mengalahkan generasi emas Tim Spirit Holdi. Saat-saat terakhir, reputasi Akademi Shrek telah tumbuh menjadi keributan besar. Antusiasma opini publik bahkan menempatkannya di atas Heaven Doe Imperial Academy. Setelah berita kemenangan mereka menyebar kembali, Kaisar Surgawi Sueye segera memenuhi janjinya, menganugerahkan gelar pada tujuh iblis Shrek. Sayangnya, tidak satu pun dari tujuh iblis yang kembali ke Akademi, meninggalkan keluarga Kekaisaran Heaven Doe tidak punya pilihan selain menyerah pada niat mereka untuk mengikat mereka. Namun meskipun demikian, Kaisar Surgawi Sueye masih melihat kemampuan pendidikan yang luar biasa dari Akademi Shrek. Terutama saat dia memahami pentingnya Grandmaster bagi Akademi Shrek di bawah pengingat Master Sekolah Tujuh Harta Karun, Ning Feng Xi. Untuk dapat mempertahankan Grandmaster, Kaisar Sueye secara pribadi mengunjungi Akademi Shrek. Dia tidak mencoba menggodanya, tetapi akhirnya menggerakkan Grandmaster dengan ketulusannya. Grandmaster setuju untuk menetap sementara di kota Surgado, tetapi dia tidak akan meninggalkan Akademi Shrek. Kaisar Sueye menganugerahkan Grandmaster gelar Menteri Master Roh Kekaisaran, memberinya pangkat hitungan. Pada saat dibutuhkan, Master Roh yang berafiliasi dengan Rumah Tangga Kekaisaran akan memasuki Akademi Shrek untuk menerima instruksi Grandmaster. Pada saat yang sama, Rumah Tangga Kekaisaran mengalokasikan dana untuk memperluas Akademi Shrek. Kaisar Sueye awalnya berencana untuk menggabungkan Akademi Shrek dengan Akademi Kekaisaran Surgado, dengan Flander masih menjabat sebagai dekan, tetapi dia dengan bijaksana ditolak oleh Flander dan Grandmaster. Mereka tidak ingin siswa Akademi Shrek dipengaruhi oleh para bangsawan itu. Tidak ada pintu belakang ke Akademi Shrek, itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan. Pada titik ini, Flander memperoleh persetujuan penuh Kaisar Sueye. Memiliki latar belakang yang begitu dalam, Akademi Shrek secara alami tidak akan mengalami ketidaknyamanan. Dalam lima tahun terakhir, itu telah berkembang dan berkembang. Meskipun tidak memiliki monster kecil berbakat yang mengkhawatirkan seperti tujuh iblis Shrek, mereka masih dapat dianggap memenangkan kesuksesan dan pengakuan, menghasilkan banyak master roh muda yang kuat, memberikan rumah tangga Kekaisaran Heaven Doe generasi baru master roh. Ketika Tang San berada di pavilion bulan, Tang Yuehua melarangnya keluar, dan setelah menyelesaikan studinya dia dengan cemas pergi menemui ayahnya. Tahun itu, dia hanya diam-diam meninggalkan pavilion bulan sekali untuk menemui Grandmaster, mengumumkan keselamatannya kepada gurunya. Saat itu dia juga hanya bertukar beberapa kata dengan Grandmaster sebelum segera kembali ke Moon Pavilion. Sinar matahari menyinari segalanya, langit biru tanpa awan selama 10 ribu li. Angin sepoi-sepoi menyelimuti Akademi Shrek dalam panas terik. Banyak siswa yang mengenakan seragam hijau itu terlihat bergerak di dalam Akademi. Seragam hijau ingus yang dulu dicemoh kini telah menjadi pakaian khas Akademi Shrek. Tuan roh muda semuanya mengenakan seragam ini dengan bangga. Matahari tepat di puncaknya, ketika seorang pria dan seorang wanita tiba di gerbang depan Akademi Shrek. Mereka berdua tampak berusia sekitar 20 tahun, pria muda yang lebih tua, wanita muda yang agak lebih muda. Pemuda itu memiliki rambut panjang berwarna emas, tidak terkendali dan berhamburan di punggungnya. Matanya memiliki pupil ganda, ekspresi wajahnya agak tergerak. Berdiri di sana hanya menatap ukiran monster tertentu yang tertulis di papan di atas gerbang Akademi Shrek. Wajah wanita muda itu sedingin es, sosoknya yang sangat berapi-api dan sempurna membentuk kontras yang jelas dengan ekspresi dinginnya, membuatnya semakin menarik. Berbeda dengan pakaian hitam pemuda itu, dia mengenakan gaun putih panjang, menutupi sebagian besar kulitnya yang seputih salju. Pemuda berambut emas menghela nafas, waktu benar-benar berlalu dengan cepat, lima tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Wanita muda itu tidak banyak bicara, tidakkah kita tahu kapan kita bertemu. Garis miring terbalik petik dua. Di bawah eksteriornya yang sedingin es, sepasang mata besar yang indah juga menunjukkan kegembiraan. Dua Akademi Shrek yang bertugas di gerbang sudah lama memperhatikan kedua orang ini. Melihat mereka berdiri di depan gerbang Akademi yang tampaknya menilai kepala dan mendiskusikan kaki, seorang siswa berjalan mendekat. Tugas mulia apa yang membawa kalian berdua ke sini? Tolong jangan menghalangi jalan di depan gerbang Akademi kami. Jika Anda datang untuk mendaftar di Akademi kami, Anda sudah terlambat. Waktunya sudah berlalu. Garis miring terbalik petik dua. Siswa yang berjalan ke depan juga tampak sekitar 20. Lagi pula, secara umum, siswa Akademi Master Roh tingkat lanjut ada di sekitar usia itu. Pemuda berambut emas dan wanita muda berpakaian putih itu bertatap muka, dan tidak bisa menahan senyum. Kami tidak datang untuk mendaftar. Apakah Dekan Flander dan Grandmaster ada di sini? Siswa yang bertugas mengerutkan kening. Saya tidak tahu di mana Dekan dan wakil Dekan berada. Tetapi aturan Akademi menyatakan bahwa tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Jika Anda ingin melihat Dekan, harap buat janji terlebih dahulu. Jika Anda ingin masuk Akademi melalui saluran belakang, silakan kembali. Akademi Srek kami tidak menerima siswa seperti itu. Garis miring terbalik petik dua. Dilihat dari penampilan luar biasa dan temperamen pemuda dan wanita, siswa yang bertugas dapat yakin bahwa keduanya adalah bangsawan, dan segera menganggap mereka sebagai orang yang mencoba masuk melalui pengaruh. Pemuda pirang itu tersenyum. Junior, kamu sangat bertanggung jawab dan rajin. Namun, saya pikir saya tidak perlu kembali ke Tungku Akademi lagi. Tolong beritahu Dekan bahwa Daimubai dan Zuzuking telah kembali. Saya pikir Dekan akan menyambut kita. Garis miring terbalik petik dua. Pria dan wanita muda dengan penampilan luar biasa ini adalah yang tertua di antara tujuh iblis Srek, harimau putih mata jahat Daimubai, dan musang ngeraka tertua ketujuh Zuzuking. Lima tahun telah berlalu. Mereka tidak melupakan perjanjian dari lima tahun yang lalu, meskipun mereka memiliki banyak bisnis yang merepotkan di Kekaisaran Bintang Luo. Bagaimana mereka bisa melupakan waktu itu dari lima tahun yang lalu? Tahun-tahun yang mereka habiskan di Akademi Srek adalah waktu dalam hidup mereka yang meninggalkan bekas yang mendalam. Lima tahun telah berlalu, dan mereka berdua ingin kembali untuk melihat Akademi Srek, untuk melihat Flander, Grandmaster, Liu Erlong dan para tetua lainnya yang telah mengajar mereka. Tentu saja, yang lebih penting adalah menantikan saat yang menyenangkan saat bertemu dengan tujuh iblis itu. Oleh karena itu, mereka telah kembali. Kegembiraan di hati Daimubai dan Zuzuking bahkan bisa terlihat di wajah mereka. Melawan semua harapan mereka, siswa yang bertugas masih tetap tenang. Saat ini dia sudah penuh dengan penghinaan. Kamu adalah Daimubai. Kalau begitu aku senior Tang San. Berhenti berakting, kamu sudah menjadi kelompok ke-23 yang mencoba masuk Akademi dengan berpura-pura menjadi senior. Aku menang, jangan tertipu. Segera pergi dengan bijaksana. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Daimubai menatap kosong. Dia tentu saja tidak akan marah dengan teman sekolah junior yang jauh lebih muda darinya ini, dan mengusap hidungnya. Orang-orang menyamar sebagai kita. Zuzuking, sepertinya kita benar-benar meninggalkan kesan mendalam di Akademi. Garis miring terbalik petik 2. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, Daimubai saat ini bahkan lebih tinggi. Berdiri di sana dengan bermartabat. Dia samar-samar melepaskan udara kerajaan. Zuzuking juga telah tumbuh dari rindu kecil pada masa itu menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik. Meski masih belum memiliki pesona kedewasaan, kecantikannya sepertinya masih bisa membuat bangsa-bangsa jatuh. Alasan kesopanan siswa yang terus-menerus bertugas tidak terlepas dari penampilan mereka. Murid yang bertugas itu akhirnya agak tidak tahan, tatapannya pada Daimubai bahkan menimbulkan rasa iri. Cepat pergi. Kalau tidak, aku tidak akan tetap sopan. Eh, junior ini pemarah. Dia sebenarnya ingin tidak sopan kepada bos kita Dai. Bukan keberanian kecil. Sebuah suara eksentrik datang dari samping. Tatapan Daimubai dan Zuzuking tertuju ke sana. Di bawah naungan pohon di samping gerbang akademi berdiri seorang gemuk besar, menatap mereka dengan ekspresi bercanda. Orang ini memberi perasaan bulat seperti dia tinggi. Besar dan montok. Di atas kepala montok ada rambut pendek berantakan, dan senyum cabul di wajahnya. Meski sudah lima tahun, meski sudah banyak berubah, Daimubai masih langsung mengenali si gendut ini. Lemak kecil telah tumbuh menjadi lemak besar, bukankah itu yang tertua keempat dari tujuh iblis, Evil Fire Phoenix Mahongjun. Persetan denganku, Fatih Sialan, keubahkan lebih gemuk. Garis miring terbalik petik dua. Daimubai melangkah maju ke Mahongjun dengan langkah besar. Mahongjun tertawa terbahak-bahak, merentangkan lengannya yang gemuk, dengan ganas akan menemuinya, dengan tegas memeluk Daimubai. Orang bisa tahu seberapa kuat mereka dari suara tulang berderit yang mereka pancarkan. Bos, Dai, kenapa kamu masih begitu kasar? Sebenarnya, aku ingin pergi memeluk Zuking. Garis miring terbalik petik dua. Ah, ceritan darah mengental. Baik, kesalahanku, lepaskan aku. Bos, tubuh mungilku ini tidak tahan dengan pelecehanmu. Jangan bilang kamu seperti ini ketika kamu memegang Zuking juga. Ceritan darah mengental. Zuzuking menyaksikan dari samping, tepi matanya sudah agak memerah. Siswa akademis rek lainnya yang bertugas di gerbang juga maju ke depan, bergumam. Tindakan kali ini benar-benar mirip. Jauh lebih baik dari beberapa kali sebelumnya. Garis miring terbalik petik dua. Bersikaplah wajah Anda. Garis miring terbalik petik dua. Mahongjun melotot sedih, dengan susah payah berjuang bebas dari pelukan beruang daimubai. Tekanan yang melonjak dan dalam, penuh dengan energi kejam, tiba-tiba melepaskan darinya. Para siswa yang dikirim untuk bertugas secara alami tidak akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Kekuatan mereka masih hanya pada tingkat 30 sesuatu. Di bawah tekanan tirani, ekspresi mereka segera berubah sangat, dan mereka buru-buru mundur. Mahongjun mengancam dengan tangan bulatnya yang besar, dengan kekuatanku, apakah aku masih belajar lagi? Dalam lima tahun tanpa pertemuan, Fatih, tubuhmu tidak lebih kecil, tetapi kamu bahkan lebih tidak terkendali. Garis miring terbalik petik dua. Suara merdu datang dari kejauhan. Tanpa mengubah sikapnya yang menakjubkan, Mahongjun berbalik dengan tajam. Melihat siapa yang datang, dia segera merentangkan tangan besarnya, berlari ke depan seolah-olah terbang. Wah, rong-rong menjadi sangat cantik. Cepat berikan pelukan pada kakak. Atasan, merah muda, celana panjang merah muda, rambut panjang menutupi tubuhnya, bahu dan kepantatnya, ning-rong-rong juga telah tumbuh dewasa. Kecantikannya berbeda dari Zhu Zhu King. Zhu Zhu King memiliki kecantikan yang mempesona dari sosok panas terik dan wajah yang dingin dan elegan, sementara kecantikannya secara keseluruhan lembut dan indah, seluruh tubuhnya menampilkan bangsawan tertentu, sama seperti semangatnya, pagoda Ubin Sembilan Harta Karun. Meskipun dia masih belum berusia 20 tahun, dia masih memiliki sikap yang anggun. Lemak? Matilah. Garis miring terbalik petik 2. Energi bilah tombak yang tajam membuat Mahong Jun dengan kaku menghentikan larinya ke depan. Zhu Zhu King sudah berlari keluar seperti Fata Morgana, memeluk ning-rong-rong. Tangan besar Dai Mubai jatuh di bahu Mahong Jun yang berdaging. Si gendut sialan, masih berpikir untuk mengambil keuntungan. Bahkan jika Aou kecil adalah master roh sistem makanan, jika kamu menyentuh rong-rong sekali, dia masih mempertaruhkan nyawanya untukmu. Garis miring terbalik, Mahong Jun menghela nafas. Aku juga harus dianggap kuat dan sangat tampan, kebanggaan satu generasi, kenapa tidak ada wanita cantik denganku di mata mereka. Lihatlah setiap orang dari kalian yang membentuk pasangan. Aku cemburu. Petik 2. Dai Mubai membentak, menggambarkan saya sebagai orang yang kuat dan sangat tampan kurang lebih benar. Mengatakan ini, dia memanggil ning-rong-rong, rong-rong, Aou kecil. Ning-rong-rong menegang sambil memeluk Zhu Zhu King, tepi matanya segera memerah. Saya juga tidak tahu apakah dia akan datang. Lima tahun telah berlalu, dan tidak ada pesan apapun dari Oscar, bahkan sampai tidak ada setitik pun berita yang kembali ke sekolah Ubin Tujuh Harta Karun. Seolah-olah dia menghilang ke udara tipis. Ning-rong-rong selalu menunggunya, tetapi seiring berjalannya waktu hari demi hari, dia masih belum pernah melihat siluetnya yang kembali. Dia belum pernah merasakannya saat mereka bersama, tetapi ketika mereka benar-benar terpisah, Ning-rong-rong sangat memahami tempat yang dipegang Oscar di dalam hatinya. Hati seperti itu merobek. Dia menemukan bahwa setelah Oscar pergi, dia malah jatuh cinta lebih dalam padanya. Setiap kali dia mengingat ekspresi mengerikan dari tekad tak tergoyahkan yang dimiliki Oscar sebelum pergi, mengingat janji 10 tahun yang dia buat, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang tajam dari hatinya, air mata dari matanya. 10 tahun? 10 tahun terlama seumur hidup. Dia bahkan bisa membayangkan pengalaman yang akan dialami Oscar dalam 10 tahun ini. Dia sering naik ke gunung sendirian, berteriak pada kekosongan, Oscar, kembalilah padaku. Aku tidak ingin kamu menjadi tangguh, asalkan kamu kembali padaku. Selama kamu kembali ke sisiku, bahkan jika aturan sekte lebih ketat, aku tetap tidak akan berpisah darimu. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, satu-satunya jawaban adalah gema dalam kehampaan, masih tidak ada berita tentang Oscar, seekor angsa terbang dalam kegelapan. Ning Rongrong sangat menyesal bahwa dia tidak menunjukkan pendapat yang lebih kuat pada saat itu, bahwa dia tidak bisa memikirkan cara untuk bersama dengannya. Dia benar-benar takut, takut suatu hari dia akan tiba-tiba melihat murid sekte membawa kembali mayatnya. Untuk menjaga dirinya dari memikirkan dia, dalam lima tahun ini, Ning Rongrong telah berkultivasi seolah-olah hidupnya bergantung padanya untuk membius dirinya sendiri. Bahkan kultivasi yang paling kering dan paling membosankan jauh lebih disukai daripada sakit hati yang tidak dapat dihibur itu. Melihat ekspresi Ning Rongrong, Dai Mubai dan Mahongjun menyadari ada sesuatu yang salah, dan keduanya dengan cepat berkumpul di sekitar Ning Rongrong dan, bersama dengan Zhu Zhu King, ketiganya bertanya dengan suara rendah. Di sisi lain, dua siswa yang bertugas jelas ketakutan oleh Mahongjun, berbicara dengan suara rendah, salah satu dari mereka dengan cepat berlari kembali ke dalam untuk memberi tahu akademi. Menghadapi rekan-rekan yang tidak diatemui selama lima tahun, Ning Rongrong tidak lagi menahan kesedihan di hatinya, dan saat air matanya mengalir, dia menceritakan kepergian Oscar. Mendengar penuturannya, trio Dai Mubai terdiam, bahkan Mahongjun menahan tawa dan tawanya. Dai Mubai menghela nafas. Ao kecil, orang itu, biasanya dia selalu tampak tertawa dan cekikikan, tetapi sebenarnya, dia memiliki rasa harga diri yang sangat kuat. Terlebih lagi, dia benar-benar mencintaimu. Saat itu, untuk bersamamu dia menghabiskan lebih banyak upaya dalam kultivasi daripada kita. Sepuluh tahun? Saya harap sepuluh tahun ini baik untuknya. Zuzuking menarik Ning Rongrong yang terisak ke dadanya, dengan marah berkata kepada Dai Mubai. Bicaralah sedikit, Rongrong sudah cukup menderita. Ini tidak bisa disalahkan padanya, itu hanya keberuntungan bermain dengan laki-laki. Garis miring terbalik petik 2. Mendengar Zuzuking, tangisan Ning Rongrong semakin parah. Dalam lima tahun terakhir, dia selalu berusaha keras untuk menekan emosinya, dan sekarang melihat teman-teman yang pernah dia jalani hidup dan mati, dia tidak lagi bisa menahan diri, dan melepaskan rasa sakit di hatinya sebanyak mungkin, dia menyukai. Dai Mubai dan Mahongjun juga tidak menyangka bahwa reuni yang semula sangat seru akan berkembang menjadi pemandangan yang menyedihkan. Mahongjun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, aku ingin tahu bagaimana saudara ketiga dan Xiao Wu. Mereka seharusnya baik-baik saja. Mata Dai Mubai mengungkapkan jejak kerinduan. Sayangnya, Mereka tidak tahu tentang reuni lima tahun kita, kita mungkin tidak melihat mereka kali ini. Semua orang tersebar di mana-mana, saya tidak. Di antara tujuh iblis Shrek, Dai Mubai selalu menjadi bos, tetapi melalui pertempuran konstan mereka, Tang San selalu menjadi inti mereka. Jika tidak ada Tang San, tidak mungkin bagi mereka untuk melangkah sejauh itu di turnamen Elite Akademi Master Roh Tingkat Lanjut Kontinental. Jika masing-masing dari mereka tujuh dapat digambarkan sebagai monster, maka Tang San tidak diragukan lagi adalah monster di antara monster. Orang luar hanya melihat Tang San sebagai seorang jenius, dan hanya pihak Shrek Seven Devil yang tahu betapa berbakatnya dia. Jika Dai Mubai memberi Tang San satu penilaian, maka dia hanya akan menyebutnya, mampu melakukan segalanya. Zuzuking menarik Ning Rongrong, menghibur, surga membantu yang layak. Rongrong, jangan menangis. Ao kecil pasti akan kembali dengan selamat. Bukankah kamu setuju untuk sepuluh tahun? Tunggu dia di sekte. Kamu harus memilikinya percaya padanya. Garis miring terbalik petik dua. Ning Rongrong berkata dengan sedih. Selain menunggu, apa yang bisa saya lakukan? Saya benar-benar menyesal membiarkan dia pergi saat itu. Menyesal bahwa saya tidak bisa menahan sedikit lebih kuat. Dia hanya master roh sistem makanan. Tanpa orang lain untuk membantunya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mendapatkan cincin roh. Ini semua salahku. Garis miring terbalik petik dua. Siapa yang memprovokasi Rongrong kita hingga begitu sedih? Garis miring terbalik petik dua. Sebuah suara yang jelas dan nyaring bergema entah dari mana. Suara ini agak asing bagi keempat Shrek Seven Devils ini. Mereka bermasalah karena Oscar, tiba-tiba mendengar suara yang tidak dikenal, dan terlebih lagi yang datang dari luar, mereka semua tidak bisa menahan kerutan. Tangisan Ning Rongrong berhenti, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah suara itu. Seorang pemuda dengan tinggi lebih dari 1 meter 90, bahu lebar dan punggung lebar, bertubuh sangat proporsional, muncul di depan mata mereka. Satu set pakaian putih tampak anggun dan santai, setiap gerakan kasual menampilkan sopan santun khusus untuk bangsawan. Wajah tampan itu tersenyum sedang, rambut panjang biru tua dengan tenang menutupi bahunya, sepasang mata seperti safir dipenuhi dengan semangat yang agak luar biasa. Bahkan Zuzuking dan Ning Rongrong yang hatinya telah diambil, mau tak mau menatap bodoh ketika mereka melihat pemuda ini. Mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak dapat menemukan kekurangan sedikitpun pada pemuda ini. Tidak peduli apakah itu temperamen dan penampilan, atau sosok dan suara, semuanya memberi orang semacam kesan sempurna yang biasa saja. Dia tampaknya tidak berjalan cepat, tetapi masih mencapai mereka dalam beberapa langkah. Usianya sekitar 20, tetapi sebagai jenius di antara para jenius di antara generasi muda, empat iblis srek memiliki kesan yang tak tertembus dari pemuda ini. Mungkin karena suka-tolak suka, tapi Dai Mubai maju selangkah, berdiri paling jauh di depan keempat orang itu. Mata jahat meledak dengan cahaya dingin, aura kuat tak berwujud bercampur ke dalam udara kerajaan yang khas itu dan dilepaskan tanpa menahan diri, berbicara dengan dingin. Siapa kamu? Pemuda berambut biru itu tersenyum tipis, berjalan di depan keempatnya. Anda benar-benar menghancurkan hati saya. Baru lima tahun berlalu, tetapi Anda tidak mengenali saya. Bos Dai, apakah ini sikap Anda kepada saudara Anda? Gendut, Anda semakin gemuk. Garis miring terbalik petik 2. Dai Mubai agak bingung. Melihat penampilan, suara, dan temperamen pemuda ini di depannya, sama sekali tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Tapi keakraban kata-katanya tidak tampak palsu. Terutama mendengar suaranya akan menyebabkan perasaan akrab tumbuh di hatinya. Tiba-tiba, Ning Rongrong berteriak ketakutan. Ah, kenapa kamu memiliki dompet 100 harta karun saudara ketiga dan jembatan 24 cahaya bulan? Garis miring terbalik petik 2. Gadis itu selalu relatif jeli. Mendengar kata-kata Ning Rongrong, trio Dai Mubai juga segera memperhatikan dua alat roh kualitas terbaik di pinggang pemuda berambut biru itu. Wajah Dai Mubai segera berubah, sikapnya yang mengesankan tumbuh dengan tajam. Siapa kamu? Kenapa kamu punya san kecil? Pemuda berambut biru ini secara alami adalah tangsan. Namun, dia telah berubah jauh, terlalu banyak dalam 5 tahun ini. Tidak hanya penampilannya, bersama dengan kebangkitan kedua kaisar perak biru, dan mendapatkan dua domain besar, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, sekarang temperamennya telah mengalami perubahan yang menjijikkan di surga dan di bumi. Dai Mubai secara alami tidak mengenalinya. Mendengar permusuhan yang intens dan sebagian kecemasan dalam suara Dai Mubai, tangsan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam tergerak. Kawan-kawan adalah kawan, mereka khawatir akan keselamatannya. Tidak lagi menggoda semua orang, tangsan dengan sungguh-sungguh berkata, Bos Dai, saya tangsan. Garis miring terbalik petik 2. Kamu tangsan. Garis miring terbalik petik 2. Dai Mubai menatapnya dengan mata terbelalak. Tangsan buru-buru mengangguk. Untuk membuat Dai Mubai mempercayainya, dia secara khusus menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Setelah beberapa tetua mengangkat tiga syarat mereka kepadanya di Sekte Langit Cerah hari itu, mereka segera melakukan upacara untuk mengakui leluhur dan klannya. Meskipun dia tidak bisa mempersembahkan korban untuk kakeknya yang sudah meninggal, dia akhirnya masih kembali ke Sekolah Langit Cerah. Tiga tugas Sekte yang dia lakukan bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, dan Tang San juga merasa bahwa jaraknya untuk menembus peringkat ke-60 tidak jauh. Awalnya ketika Shrek Seven Devils telah berpisah, dia dan Xiao Wu pergi lebih dulu, dan tentu saja tidak tahu tentang reuni 5 tahun. Tetapi ketika dia kembali ke Akademi Shrek saat belajar di pavilion bulan, Grandmaster telah memberitahunya tentang hal itu, dan karena itu dia pertama kali bergegas ke sini untuk bertemu semua orang. Melihat keempatnya lagi, penampilan semua orang agak berubah, tetapi mereka masih dalam bentuk yang sama, dan saat ini suasana hatinya juga melonjak. Bos Dai, 5 tahun telah berlalu, kita semua sudah dewasa. Sedikit perubahan itu normal. Garis miring terbalik petik 2. Meskipun Tang San tahu apa yang dia katakan tidak terlalu persuasif, dia masih tersenyum kecut dan mengatakannya. Dai Mubai memandang ke arah Mahong Jun, apakah kamu percaya padanya? Sebuah cahaya dingin berkedip di mata kecil Mahong Jun. Akan mengherankan jika saya melakukannya. Mari kita tangkap dia sebelum hal lain. Dia punya barang saudara ketiga, saya akan melihat apakah dia tidak mengatakan yang sebenarnya dengan sedikit kekerasan. Garis miring terbalik petik 2. Meskipun mereka tidak melakukannya, T bertemu selama beberapa tahun, mantan kerja tim mereka masih mengalir dalam darah mereka. Saat kata-kata Mahong Jun jatuh, Dai Mubai sudah menyerang dengan telapak tangan di perut Tang San. Aura yang sangat kuat langsung meledak, dibandingkan dengan sebelumnya, ada energi yang agak ekspansif dalam kekuatan rohnya. Meskipun dia tidak melepaskan semangatnya, dengan telapak tangan harimau ini, udara di sekitar Tang San sudah menjadi berat dan menyengat. Tang San sangat tidak berdaya, Dai Mubai dan Mahong Jun pada dasarnya tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia terlalu jelas tentang kekuatan Dai Mubai. Dalam beberapa tahun tanpa bertemu satu sama lain, kekuatan bos ini seharusnya berkembang pesat lagi. Bahkan dia tidak berani menghadapi serangan kejam Evil Eye White Tiger secara langsung. Kakinya sedikit bergeser, Tang San sudah tergelincir ke belakang, kedua tangannya berayun ke kedua sisi, gerakan sederhana satu ke atas dan satu ke bawah. Dai Mubai segera merasakan kekuatan atraktif yang kuat menyerang kekuatan rohnya ke samping, jatuh ke udara kosong. Tapi saat ini, Mahong Jun sudah melepaskan semangatnya. Dengan ledakan, nyala api besar tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, kemegahan merah menyala melompat tidak kurang dari 5 meter. Anehnya, pakaian yang dia kenakan tidak menunjukkan sedikitpun tanda kerusakan dari nyala api ini. Tatapannya berubah tajam, rambutnya memanjang dari belakang kepalanya dengan gaya mohicchan, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah menyala. Pada saat yang sama, sepasang sayap merah besar yang berapi api terbentang dari punggung Mahong Jun, seluruh tubuhnya tumbuh sedikit lebih tinggi, dan kelebihan lemak juga tampak agak mengerut. Yang paling aneh adalah mata kecilnya tiba-tiba tampak mengeluarkan api. Dua cincin roh kuning, dua ungu, satu hitam, lima bergerak dengan rapi dan berirama di atasnya, panas terik yang dibawa oleh kekuatan roh tiraninya juga membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi. Beriak seperti air. Bagus Fatih, kamu telah meningkat pesat. Lihat aku juga. Garis miring terbalik petik dua. Teriak Dai Mubai. Di tengah auman harimau, badai instan meletus, rambut emasnya langsung memutih, tubuhnya tiba-tiba mengembang, dalam sekejap mata sudah lebih dari 2 meter 50, seluruh tubuhnya ditutupi bulu bergaris putih dan hitam, dua harimau besar telapak tangan memanjang, setiap jari mengeluarkan pisau emas panjang chi. Dari dia, selain keberanian, seseorang masih bisa merasakan aura liar, otot-otot yang membengkak hebat sudah menerobos pakaiannya. Dua cincin kuning, dua ungu, dua hitam, enam penuh muncul dengan rapi di atas Dai Mubai. Dia sebenarnya sudah menembus hambatan peringkat ke-60, mencapai tingkat kaisar roh. Mahong Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Bos layak menjadi bos, Anda adalah kaisar roh, saya hanya peringkat 57. Sepertinya usaha saya belum cukup. Garis miring terbalik petik 2.